Halo semuanya Jadi di videoku kali ini Karena ini hari minggu Ini adalah waktunya RMWM Regret makeup with me Jadi untuk tema makeup RMWM Kali ini itu adalah Korean makeup look gitu Aku udah lemparin voting Di instastory aku Antara dua look Yang pertama looknya ini dan yang kedua looknya yang ini Dan pemenangnya adalah Tadaaa Yang ini Oke kalau gitu kita langsung aja Regret makeupnya Oke yang pertama disini Aku mau pake softlens dulu Karena disitu mbaknya pake softlens ya Kali ini RMWMnya Mau aku voice over aja Kayak durasinya gak kepanjangan Dan gak membosankan seperti sebelumnya Lanjut aku mau pake Pixi Setting spray atau face mist ini Buat ngelembapin muka aku Karena dia hasil lembab Dan bikin glowing banget Jadi kita pake Terus jangan lupa dikeringin juga Supaya cepet meresap Lanjut pake primer Pake baby skin Dari Maybelline yang warna pink ini Supaya nanti hasil makeupnya itu Bisa rada glowing gitu Terlalu matte Nah ini lanjut ke alis dulu Karena menurut aku disini alisnya yang paling menantang Soalnya bentuk alisnya kita mau bikin kotak Kayak si mbaknya punya gitu kan Dan itu tuh bukan bentuk alis asli aku Jadi supaya nanti hasilnya bisa rapi Kita pake alis dulu Sebelum foundation Pokoknya cara bikinnya Ini kalian liat aja ya di videonya Ini aku zoom supaya Kalian bisa ngeliat lebih detail dan lebih jelas Seperti biasa aja sih Dibingkai Diisi Terus Di depannya juga Jangan lupa dikasih garis Supaya Bingkainya itu lebih Nah ini adalah Concealer Aku pake Di alisnya bisa lebih rapi Ini aku Geser-geser ke bawah gitu Si concealernya Supaya nanti pas kita ngeblend Complexion Kayak foundation itu Gak langsung kena si alisnya Supaya lebih gampang aja nanti ngeblendnya Langsung kita sulap aja yang sebelahnya Tada Selesai Lanjut Pake foundation Dari Pixie Serum Foundation Aku pake Pixie Serum Foundation ini Supaya Hasil akhirnya itu Rada glowing gitu Soalnya kan ini Variant look ya Yang identik banget Sama keglowingan-glowingan Kehidupan Ini aku rata-ratain dulu Pake tangan Supaya nanti ngeblendnya gampang Nah ini aku ngeblendnya Pake beauty blender Yang kering Karena aku malas ngepasahin Nah ini aku campur Pake warna yang lebih tua Supaya dia Gak putih banget Di muka aku Si foundationnya Keputihan dia Yang shade yang satu itu Jadi kita campur Dan Kita blend lagi Sampai semuanya Rata Yang selanjutnya Kita set pake bedak Disini aku nge-setnya Mau pake brush aja Yang kecil Supaya dia lebih detail Kenapa disini Gak aku set Pake spawn Supaya Gak terlalu banyak aja Pake bedaknya Gitu Supaya masih Glowing-glowing Kehidupannya itu Masih tersisa Gitu Gitu Pelan-pelan Supaya gak kena alis Lanjut ini Aku pake palette Dari color panel Pake warna oranye tua Dulu Untuk Di bawah Kelopak matanya Kayak gini Di bawahnya aja ya guys Pelan-pelan Dia bikin Bulan sabit Setengah lingkaran Terus Pake yang warna oranye Lebih muda itu Untuk nge-blend Di atasnya Kita kepok-kepok dulu Supaya gak terlalu Nge-block warnanya Soalnya dia bener-bener Tigmented banget sih Color panel Dari Sala Beauty ini Aduh ada notif Mohon maaf Hirkatin Ini Kita blend aja Pokoknya Sampai warnanya nge-blend Dan menyatu Seperti cinta kita Oke ini aku ambil Brush baru Untuk lanjut Nge-blend Si eyeshadow nya Aku pake Brush yang baru Supaya Dia warnanya gak ketebalan Nah ini Oranye yang mudanya Kita pake juga Buat di bawah mata Pakenya Dimulai dari belakang Terus Kita sapu-sapu juga Kedepan Pokoknya Kelopak mata bawahnya Semuanya kita pakein Terus Pake Blending brush Kita blend lagi Bawahnya Nah ini aku pake Warna coklat tua Dari Wardai ini Buat ditaruh Di ujung mata aja Kayak gitu Dari tengah ke ujung aja Sedikit-sedikit Sedikit aja pake Pensil brush Seperti itu ya Liatan Sama Sampai ujung matanya Juga dipakein sih Kayak rada dibikin Wings Sedikit aja Terus Pake warna coklat Tua nya juga Untuk Pake eyeliner Dia jadiin eyeliner Karena disini aku Gak punya eyeliner Warna coklat ya Jadi Untuk ide-idean nya Kita pake aja Eyeshadow yang warna coklat Dibikin wings gitu Tapi wings nya Jangan kepanjangan juga Yang sedang-sedang saja Yang sedang-sedang saja Pakainya Kayak eyeliner biasa aja Oke Aku mau pake palette Yang ini Highlighternya Buat di seluruh Kelopak mata Karena itu punya Embaknya kayak glowing Gitu ya Kayak shadow nya Terus mau dipake juga Di bawah mata Supaya lebih Anyong aseo Oke lanjut Aku mau Nge-contour Idung aku Supaya mancung Karena disitu Idung mbak-mbaknya Minimalis Dan mancung Jadi kecil Tapi mancung Kalo aku kan jebag ya Ini kita reparasi dulu Bunda Jangan lupa Diblend Pake tangan aja Supaya dia Lebih Bagus Yang selanjutnya Disini Aku mau pake pixie Yang warnanya Lebih tua Ini tuh bedak Cuman mau aku jadiin bronzer Gitu Soalnya warna coklatnya Tuh gak terlalu Kereng Gitu loh Jadi Kayaknya bagus Untuk bronzer Soalnya Mbaknya juga Itu Gak terlalu Nyentrong Gitu loh Bronzernya Nah untuk blush on Aku mau pake palet Yang sama Pake warna Oran tua Sama muda ini Dicampur Di tap-tap Kali ini Gak disambungin lagi Ke pipi Itu mungkin ya Apa Korean makeup look Tapi blush on Nya gak nyampe Ke idung Jadi kayak cuman Di pipi-pipi situ doang Tapi kayaknya ini Aku rada salah Di penempatannya Soalnya yang mbaknya lurus Tapi ini yang aku Rada Menurun dari atas Ini aku blend Pake brush yang kecil Karena dia warnanya Rada Ngeblokat ya Rada terlalu tua Soalnya yang Soalnya kita pake highlighter Kita pake highlighter Banyak-banyak aja Di seluruh Muka Karena disitu Mbaknya glowing banget Dan disini Kurang glowing Akunya Ya pokoknya Sebanyak mungkin Pake highlighter Supaya Terang-benderang Seperti matahari Pokoknya disini Kita gak boleh Irit-irit Oke Oke Nanti aku juga Oke lanjut ke bibir Disini aku Concealerin dulu Supaya dia warnanya Gak kecampur Ini aku pake pink flash Yang shadenya O02 Tapi aku gak tau Kenapa Sebel banget Kan sebenarnya Itu dia warnanya Kayak Orange Kemerahan Kecoklatan gitu Pokoknya aku rasa Bakal sama banget Kayak yang punya mbaknya Tapi ternyata enggak Dia disini Kayak malah jadi Kelihatan lebih merah Gitu ya Kayak Sebel banget Jadi jauh banget Sampai ekspektasinya Maaf ya guys Jadi beda banget Hasilnya Oke Bibir udah selesai Tapi ternyata Ada yang kelupaan Melentikan bulu mata Dan Memakai maskara Maaf ya Ini kita pake maskara aja Pokoknya harus Dulentikin dulu Supaya Dia tetap cetan Membadai Membahan Jangan lupa Bawahnya juga Dipakein Supaya Sinkron Atas bawah Oke Ini tahap akhir Kita semprot lagi Pake Fixy Face Miss Supaya glowing Enjong aseo Ciluk Bye Ini dia hasilnya Gimana Kalian suka Atau enggak Sama hasilnya Lagi-lagi guys Aku lupa bikin Closing Kalau gitu Sekian aja RMOM kali ini Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye